Pemeriksa sidang keempat dari kasus dugaan penisaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapunam atau Ahok digelar secara tertutup hari ini dan masih bersama kami Mas Heri Firmasya selaku ahli hukum pidana. Saya ingin menanyakan Mas Heri mengenai majelis hakim yang juga menilai surat dakwaan penutup umum sah secara hukum sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana Ahok. Anda menilainya seperti apa? Ya tadi sudah kita katakan kalau ada eksepsi atau tangkisan dari teman-teman penasihat hukum maka yang akan dilihat adalah surat dakwaan. Surat dakwaan itu apakah dia mengandung cacat secara objektif atau subjektif. Karena sebelumnya juga sempat diragukan karena hanya beberapa lembar saja. Betul. Sebenarnya memang tidak perlu buat panjang-panjang lebar juga. Dakwaan itu harus dibuat umumnya adalah secara jelas, cermat, dan lengkap. Jadi bukan berarti kalau panjang lebar itu akan benar juga. Siapa tahu malah tidak fokus dengan dakwaannya. Jadi dakwaan harus fokus. Tinggal bagaimana nanti kemudian dikembangkan apakah unsur-unsur tadi itu terbukti atau tidak. Jadi pilihan untuk mengatakan bahwa dakwaan ini sudah tepat menurut saya tidak salah karena publik menunggu untuk melihat proses selanjutnya. Karena dakwaan tadi itu kan bukan semata-mata dibuat oleh kejaksaan. Jadi sudah ada koordinasi dengan teman-teman di penyidikan kepolisian. Jadi pintu masuk awalnya tetap di kepolisian baru kemudian setelah lengkap dokumennya akan bergulir ke kejaksaan. Ada istilahnya P21. Maka dikatakan bahwa proses tadi sudah siap untuk disajikan ke muka persidangan. Nah sekarang tinggal bagaimana hakim untuk kemudian memeriksa, mengadili, dan nanti pada akhirnya memutus perkara ini. Baik. Jika pada eksepsi sebelumnya semuanya ditolak begitu ya Mas Heri. Apakah bisa diambil juga poin-poin yang bisa diprediksi akan juga pembuktian fakta di persidangan yang hari ini perdana? Apa mungkin semuanya juga dimentahkan eksepsi dari Ahok? Ya. Ada istilahnya mungkin save the best for last lah ya. Tidak semua harus dimunculkan di awal. Jadi sangat mungkin ini hanya kulitnya saja baru permukaan saja dan konten dari pembuktian, alat-alat bukti itu karena dalam konteks pembuktian itu Yang Deniz dia memisahkan antara evidence dan proof. Kalau proof itu adalah suatu proses untuk menguji suatu kebenaran, tapi kalau evidence ada alat bukti yang kemudian melekat pada aturan hukum positif kita. Maka pertentangan, perdebatannya nanti adalah evidence yang kemudian dihadirkan masing-masing pihak, kemudian nanti akan dilihat proofnya seperti apa. Proses dalam membuktikan kebenaran. Mas Heri sempat juga di wawancara Ahok begitu ia sangat ingin sekali ketika sidang keempat ini, pada sidang pembuktian ini dilakukan secara terbuka dan ingin punya kesempatan untuk mempertanyakan kepada saksi-saksi yang hadir apakah juga itu bisa dilakukan oleh Ahok? Ya, nanti ada kesempatan ketika Pak Ahok mau di challenge untuk bertanya kepada saksi jika memang ada hal yang ingin ditanyakan. Itu harfiah saja menurut saya, Pak Ahok menahan diri saja menurut saya biarkan prosesnya berjalan, jangan terburu-buru nanti untuk membuat statement yang bisa merugikan beliau. Posisi beliau sekarang itu tidak layak dikatakan juga menguntungkan beliau kan, apalagi dalam proses running sebagai gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 ini. Mas Heri juga melihat sosok Ahok ini yang memang sebelumnya cukup vokal begitu kan ketika persidangan ini, sepertinya sosok Ahok ini sudah menurunkan, itu menjadi poin-poin tidak sih untuk mungkin meminimalisir sikap-sikap Ahok yang selama ini kurang diterima oleh masyarakat? Ya, saya mungkin tidak lebih baik dari Pak Ahok satu, yang kedua saya juga bukan kenal dekat gitu ya, apalagi tukar tukar nomor handphone dan ngumpul bareng Pak Ahok. Jadi agak tidak objektif juga ketika saya menilai Pak Ahok secara pribadi, tapi kalau yang saya lihat dari media masa gitu, yang saya perhatikan memang kultur kita ini kan memang mengendepankan yang namanya multikulturalisme. Jadi ketika memiliki pemimpin seperti Pak Ahok yang memang mohon maaf ini, kita bicara fakta, beliau adalah minoritas. Dari segi keyakinan, beliau minoritas, tapi pemimpin yang mayoritas. Yang kedua, dari segi suku, asal, beliau bukan orang Betawi kan? Kalau saya lihat, saya perhatikan dari berbagai media yang saya himpun gitu, saya baca sebagai sumber, sebagai narasi saya. Beliau tidak berasal dari Betawi, tidak berasal dari Jakarta, tapi di luar sana. Kemudian gaya bahasa yang digunakan kadang pilihannya terkesan tegas, kemudian ada yang mengartikan keras dan lain sebagainya. Sehingga ini apakah menjadi ujian atau pelajaran kehadiran Pak Ahok di Jakarta? Itu yang sebenarnya juga ujian multikulturalisme kita. Bukan berarti yang minoritas itu tidak punya hak. Nah disinilah sebenarnya letak keagungan dari Pancasila, sila pertama tadi, kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi apakah yang minoritas tadi itu tidak berhak untuk memimpin? Ini yang harus kita uruskan. Saya pernah tinggal di Kalimantan gitu, pemimpinnya itu bukan orang muslim. Yang harusnya kalau kita bicara sebagai data, itu lebih banyak muslim di Indonesia ini kalau berprosentase. Tapi tidak ada pergolakan, tidak ada penolakan. Jadi ketika ini kemudian mau kita arahkan dengan politik, kita arahkan dengan hal-hal yang negatif, menurut saya batu ujinya tadi seperti itu. Seandai Pak Ahok diterima, biarkanlah katakan misalnya kita berandai-andai Pak Ahok dibiarkan untuk menjabat periode kedua. Apakah hal itu bisa dilakukan di tempat yang lain yang secara mayoritasnya bukan muslim misalnya? Katakanlah di Bali misalnya, kita berpikir yang open mind saja. Yang masyarakat Bali yang mohon maaf dengan segala kehormatan, secara pribadi kita katakan memang banyak orang Hindu di sana dipimpin oleh muslim katakanlah. Dan itu digilir misalnya di Aceh yang kantongnya masyarakat muslim kemudian dipimpin oleh Kristen atau di luar dari itu bisa agama Buddha dan Hindu. Jadi proses cover both side ini penting juga. Jangan sampai kita mengeluarkan energi untuk sesuatu yang sebenarnya malah merugikan kita ke depannya. Jadi proses belajar multikularisme kemudian menerima perbedaan tadi itu tidak bisa hanya dibacakan atau hanya dihafal saja. Tapi memang harus dipraktikan. Baik, artinya Anda melihatnya ini yang salah untuk warga ibu kota yang tidak bisa mungkin ada beberapa pihak yang tidak bisa menerima seorang pemimpin yang non muslim. Atau memang ada mungkin sedikit yang harus dibenahi dari sosok Ahok ini? Ya, ketika menjadi pemimpin itu pasti dia dengan segala atribut kelebihannya. Berarti Pak Ahok harus lebih bersabar, tidak bisa juga untuk mengatakan bahwa harus bisa diterima semua kalangan. Kalau kita kembali ke ajaran mengatakanlah saya muslim, Rasulullah itu orang yang maksum dia, tidak punya dosa. Tapi yang membenci dia tetap ada. Seorang Rasul gitu, putusan yang membawa wahyu Allah. Jadi apalagi kita manusia biasa. Jadi jangan ingin memaksakan untuk orang lain menerima kita. Tapi menurut saya Pak Ahok terus saja bekerja untuk melakukan yang terbaik tadi. Biarkan penilaian itu penilaian publik. Tapi mungkin ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Kita ini bicara hukum yang positif. Tapi ada hukum adat juga yang sebenarnya kita hargai, kita sangat kita hormati sebagai masyarakat timur, masyarakat Indonesia. Ada pepatah yang mengatakan yang sudah usang sekali, yang sering kita bicara. Tapi kadang prakteknya susah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah mungkin itu yang harus lebih diperhatikan oleh Pak Ahok. Bahwa tegas boleh, tapi harus melihat juga dalam konteks kapan harus tegas. Jadi tidak harus dalam setiap apa-apa digas. Terus Pak Ahok kan kadang digas pol, terus kadang harus kayak Valentino Rossi. Tidak mungkin di tunggungan 250 km per jam dihajar beliau. Kalau dihajar Valentino Rossi tidak maka jadi juara dunia. Baik artinya kita harus memang toleransi agamanya harus diperkuat seperti itu ya. Dan Mas Eri kita akan kembali usai jeda pemirsa breaking news mengawal sidang. Ahok akan kembali saat lagi.